olah gengs welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka nah saya akan bikin apa kira-kira kali ini ngetes bajawahnya menggunakan staresu mirage atau aeropress atau mau kapot enaknya pakai pakai yang mana ya ini atau ini ada ide saya akan bikin espresso tentunya dengan karena dua alat ini bisa create espresso walaupun sebenarnya aeropress juga bisa bisa create espresso kan tapi saya akan tes si bajawah lu sini loes bisa apa enak enggak sih kalau dibikin espresso karena kalau secara roastingan medium to dark jadi sangat masih nyaman banget buat espresso jadi enggak asem banget basically kemarin kan beberapa waktu lalu saya udah menggunakannya menggunakan metode barista championship ala ala yaitu kombinasi yang super dahsyat geret rasa yang enak banget kali ini saya akan coba menggunakan metode salah satu metode ini untuk outputnya espresso espresso ala ala tentunya ala ala staresu atau ala ala mau kapot nah saya masih bingung mau ala ala pakai apa mungkin pakai staresu dulu kali ya kita akan create menggunakan staresu mirage seperti apa rasanya kombinasinya saya akan setting di 16 gram air sampai 180 aja saya set air 180 ini keluarnya nanti kita lihat ya sebenarnya kan walaupun airnya 180 dia keluarnya belum tentu 160an karena banyak yang tersisa karena si tekanannya ini cuma 20 jadi dia enggak akan bisa memaksimalkan semua air turun jadi ketika dia udah air dan kopinya udah bercampur nggak ada lagi ruang ham kosong untuk air menembus si kopinya di stop sampai di situ sementara kalau pakai mau kapot kalau saya isi 150 nih air ini maksimal 150 jadi output yang keluar paling sisanya itu airnya tinggal dikit kita coba aja saya menggunakan staresu mirage dulu ya kayak gimana rasanya si workas ini kan kemarin udah gunakan metode yang serius yaitu aero press sekarang metode ala-ala yang sedikit bercanda tapi serius let's go ada yang suka komplain timbangan saya nggak pernah dilihatin ya udah kali ini saya lihatin 16 gram banyakan 16 gram 16 gram nih roastingannya si workas ya satu roastingan yang umurnya belum begitu lama tapi dia lumayan oke banget hasilnya dan dia punya range roastingan di light light medium medium untuk dark dan di dark ya lumayan oke kita giling giling saya setting di angka tiga Hai 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 hasil gilingannya buat yang dengan sarannya nih di Fema ini saya gilingannya tiga sip wanginya enak banget workas good jadi pertanyaan apa pertanyaannya ada kalau ada yang nanya apakah si workas ini khusus mungkin salah satunya bejawa recommended untuk dibeli kalau saya sangat recommended banget untuk di beli ya Oke kita Hai terus ini Mari kita tuangkan kelihatan kan pelan-pelan aja wanginya enak banget nih kalau di beberapa roster yang menggunakan metode roastingan light kayak si not cider ya pasti warna hasil gilingannya cerah-ceria yang nggak begitu saya sukai untuk beberapa kopi tapi saya cenderung nyari aman aja jadi roastingan disini tuh di area yang kayak gini-gini saya suka karena basically saya enggak suka kopi yang bertekstur masam walaupun si workas si siapa sih not cider ini selalu bilang ya kita menggunakan metode yang ada di dunia yaitu roastingan yang light ya dunia siapa ya saya kurangkan masalah kopi kan seperti saya bilang subjektif banget kadang aturan-aturan itu perlu kita labrak nggak usah terlalu tampik banget saya cuma meratakan supaya nanti penembusan kopinya lebih sempurna karena kalau dipadatin nanti takutnya nggak bisa sempurna keluarnya nah ini udah padat banget kan tuh 16gram dan si stareso ini bisa dipus sampai 18gram oke segini ya langsung saja kita timbang lanjut airnya saya setting di 90 derajat celcius 180 hebat ya nimbang selalu pas mari kita pompa bajawa single origin medium truda cross lalu air 180 ml kopi 16gram digiling khusus untuk espresso nanti kita titipin nanti kita titipin selamat menikmati aduh bergeser terlalu jauh sorry ya maksimal karena bigot ini bukan aeropress yang super kenceng banget jadi dia hanya gilingannya aja ya kenapa apa tuh apa tuh kalau gini mutunya begini nih kalau yang ini ini begini pokoknya yang tadi dong ini maksudnya angle kan iya pokoknya dari secara keseluruhan kalau ini secara sisi-sisi kalau kombinasi warna bagus ini sih bukan warna apa tuh posisi-posisi posisi angle maksudnya ngelah bagus ini dong lebih ada perspektifnya kok ini flat angle-nya lurus aja gitu ya dong itu angle-nya agak dibawah kan bagus ini ya bagus ini Pak ini terlalu biasa kenapa aku mau nantiin posisi mau ngubah ini gantungannya Oh bagus ini dong kalau ini tuh cuman lurus doang ini gitu kalau ini tuh kan ada sedikit bermain angle kenapa sebelum saya minta ini pada tempat kok potong tadi ada biasa tetangga nanya soal fotografi dia jualan baju muslim meminta konsultasi seperti apa enaknya entang-entang ada kejensi ya jadi cobain dulu lah saya cobain ya enak enak banget menurut saya si workas ini khusus Bajawalus dengan metode stara sumirac itu create rasa yang lebih dahsyat banget dibanding saya kemarin beberapa waktu lalu bikin menggunakan metode championship ini enak banget ada tekstur gurinya dari kremanya dibawahnya ada tekstur pahit yang lebih nendang delisius berhasil bagaimana kalau menggunakan agak goyang banget ya bagaimana kalau menggunakan mocha pot Bialeti seperti apa hasilnya kita tunggu aja di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya sampai ketemu di percobaan berikutnya recommended banget buat yang mau membeli silahkan bukan yang jualan ya saya nggak juga saya nggak di-endor sama workas tapi saya memang menyebarkan aura keenakan sebuah kopi sebuah roster ke orang-orang yang clueless kopi apa yang enak roster dari mana yang enak jadi sedikit kalau saya berbagi kopi enak sampai ketemu di percobaan berikutnya